Halo sobat kaze semuanya selamat datang kembali di silver kaze channel dan sekarang gimana man ini teh kaze mau ngapain ya sekarang ya ngapain ya aduh ya kemarin kan udah upload yang tentang kegiatan di TGA TA ceritain dong sedikit gimana waduh kegiatan disana kok langsung ke kita kehabisan konten sebenarnya Om Editor ya ya gimana ya kemarin kita bikin tuh part 1 ya kan cuma di part 1 itu ada yang harusnya dijadiin part 2 nih tapi openingnya itu kaze lupa bikin pas di acara nah pas di acara itu udah bingung sih ya jadi acara ini tuh tadinya pengen dibikin tuh kita perform Boku no Hero Academia aja hanya Boku no Hero Academia enggak ada yang lain-lain gitu ya enggak ada perform apa-apa gitu kan berarti awalnya tuh disana cuma untuk kegiatan khusus kampung Jepang doang berarti awalnya tuh iya hanya untuk kampung Jepang doang enggak kemana-mana lo gitu loh ya pas dibilang dari degritasi Afrika itu mereka melihat CV yang kasih-kasih nah rata-rata disinilah yang terjadi kebingungan di para posplayer mungkin ya atau para pengada event karena selama ini degritasi Afrika itu susah untuk dimasuki dan Alhamdulillah kaze beserta Ritako itu berhasil membuat kerjasama antara kita dari Japan Pavilion Japan Pavilion itu kampung Jepang ya kampung Jepang dengan pihak degritasi Afrika ini untuk mengadakan event event ini akhirnya disetujui dengan berbagai macam hal yang di luar konteks kita dan itu adalah sebenarnya misi kaze juga dimana kaze ingin memasyarakatkan cosplay ya memasyarakatkan cosplay dan Alhamdulillah negritasi Afrika open sampai mereka berhasil membukakan jalan pokoknya semua yang berkostum itu gratis meskipun ada syarat ya sampai setengah 12 siang alasannya kita kekurangan panitia di atas jadi setengah 12 itu kita udah ya udah dan mungkin nanti kedepannya juga bakal seperti itu jadi kita akan mengajarkan juga untuk para cosplayer untuk yang namanya disiplin kalau misalnya udah jam setengah 12 apapun aturannya aturannya sudah dikasih tahu ya ikutilah tidak bisa oh ini kok jadi bayar nggak konsisten ikuti aturannya karena kita sudah punya aturan dan semoga aja bisa diterima dan untuk anak-anak cosplayer bisa lebih disiplin dan lebih baik lagi ya kan ya udah tanyanya yang lain monggo kan tadi berarti udah nyeritain tentang kegiatannya ya sekilas kan disana pasti bang Aji juga kan nge-cosplay gitu ya di sana cosplay jadi apa sih? pokok do hero academia? ya siapa gitu kan banyak orangnya kaze disini tuh cosplay jadi todoroki todoroki shoto cuma yang versi world hero mission nah om editor kalau misalnya belum tahu yang versi world hero mission ini itu keluar hanya kurang dari 5 menit kalau di total ya kalau di total sama world hero mission yang kedua yang ketiga film kedua film ketiga maksudnya itu cuma nggak sampai 10 menit lah karakter kita keluar itu disini kaze bikin itu tuh untuk menyambungkan cerita dan sudah banyak membuat para fans Boku no Hero Academy di Indonesia yang garis keras itu bilang wah ini tampilannya nggak jelas nih ini nggak jelas segala macam tapi kaze bikin terobosan karena kaze disini pernah terpukul terpukulnya apa? dipukul beneran? enggak maksudnya terpukul tuh waktu jamannya di anime festival Asia di Indonesia itu ada yang membawakan sebuah performance oke sebuah performance tadi nggak mau nyebutin performance-nya apa kalau kaze nyebutin judulnya itu akan langsung disangka ngejelekin atau mungkin jadi ya tanggapan orang beda-beda ya jadi disana itu sebuah karakter itu dibikin ala kabaret Indonesia dimana kalau kabaret Indonesia itu memasukkan semua iklan iklan yang ada dibikin buat humor ya kan dan itu secara langsung ternyata sampai ke pembuat acaranya eh pembuat acaranya, pembuat animenya dan dia merasa kok karakter yang saya buat jadi seperti ini kenapa dibeginikan meskipun itu masih tetap in karakter gitu ya in karakter dengan keadaan disitu temen cuma dibuat humornya tapi itu melukai sang kreator makanya kaze ketika mau humor itu kaze mendingan buat karakter yang bener-bener ada di Indonesia dan kaze nggak mau merusak itu gitu meskipun di Indonesia juga para kreatornya juga mungkin nanti kesinggung juga tapi seenggaknya mereka tahu lah karena kita satu bahasa satu tempat ini lo tujuan saya untuk ini untuk ini sedangkan kalau orang Jepang kan kita berbeda bahasa apapun itu meskipun kita ada yang bisa bahasa Jepang juga tetap kita beda tanah ya akhirnya kaze berpikir Buku No Hero Academy itu kaze bikin seperti ini timelinenya berubah segala macam berubah tapi tidak merusak karakter malah kaze membuat sebuah cerita yang what if nya versi Buku No Hero Academy itu seperti apa ya intinya mah begitu jadi kaze nggak pengen merusak karakternya cuma dibikinlah seperti ini mungkin kalian yang udah ngikutin season 1 sampai season 5 itu akan sedikit kebingungan ini kenapa sih bisa kayak gini terus ini ngacluk lebih baik seperti ini tanpa ada karakter yang dibikin rusak meskipun ceritanya memang kalau secara ini rusak tapi kaze nggak merusak karakter apapun itu dari awal sampai akhir semuanya total dari kowei itu pembuat dari Buku No Hero Academy ini gitu mah wah berarti rame ya di sana oh rame 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 di sana berarti ketemu siapa aja nih kalau rame gitu kalau ditanya ketemu siapa aja kaze juga bingung om jelas bingung loh soalnya apa ya kayak di sini tuh kayak di sini tuh kaze kemarin kan pernah ya kita bikin yang konten itu om yang apa namanya eh sono biskudol koi wo shuru ya bener ya akhirnya bikin sono biskudol koi wo shuru kemarin kita gawak kaze senang tuh sama karakter ee cewek yang begitu gitu kan ya istilahnya tapi tapi hmm kemarin kaze ketemu sama para cosplayer dan ini tuh ternyata kalau kaze gak salah ingat itu mereka dari Cirebon jauh amat ya lumayan sih maksudnya gak jauh-jauh amat gak kayak yang dari Sulawesi sampe kesini juga oh ada ada kemarin kesini kemarin tuh dia kalau gak salah ingat mau cosplay jadi ninggang ninggang dari Gwenshin Impact ninggang oh kira ninggang bahasa sunnah ninggang bahasa sunnah di Gwenshin Impact tetep pak beda maksudnya yang mau cosplay ninggang dan akhirnya datang ke Bandung ke degrit Asia Afrika itu pakai kostum who tau tetep aja gajin impact sih ya cuman ya ini dari Sulawesi paling jauh cuy belum lagi ada yang dari pulau-pulau lain dan di luar Bandung itu masih banyak yang pasti kaze disini paling berkesan itu adalah ketemu Marin Kitagawa multiverse kalau dulu kan Kirito ya SAO kan SAO dimana-mana dan sekarang ini terjadi Genshin Impact dimana-mana cuman yang ini yang unik adalah Marin Kitagawa everywhere alright Marin Kitagawa itu kemarin berapa contoh dia cosplayin semua berarti ada Marin yang sedang di cosplayin sama Marin ada jadi si Zutan itu tuh ada tuh kemarin kaze sempat wawancara juga dan disini juga kaze ketemu sama bisa dibilang youtuber youtuber yang di dunia wibu ya yang membahas atau menyinggung dunia wibu yaitu Mahardika Silverskin jadi kaze juga ketemu disana dia bikin konten juga disini gitu dan by the way ini kaze mungkin gak bukannya pengen dianggap apa-apa sama si Kang Mahardika ya ternyata kaze baru tau kalau dia juga orang Sunda gitu ya orang Bandung gitu kan nah si Kang Mahardika ini kaze pengen ngucapin juga selamat untuk 100 ribu subscribernya mudah-mudahan sekarang targetnya tembus ke 1 juta subscriber alright yang pasti kaze juga ketemu disana jadi untuk cuplikannya silahkan monggo dilihat oke halo sobat kaze semuanya halo semuanya perkenalkan gua Mahardika Silverskin youtuber yang memperkenalkan dirilah langsung enggak ku pengennya ini oh gimana gimana jadi tadinya kita gak pernah ngobrol-ngobrol sekarang ketemu juga gernya ya youtuber yang bahasin dunia wibu betul interview wibu bang nah sekarang pengen dong kaze di roasting ini oke ayo yang bener-bener cosplayer gimana coba gayanya kalau ngeroasting orang ngeroasting orang ngeroasting siapa ngeroasting ngeroasting daya ngeroasting aja lah boleh boleh kita roasting langsung guys ya penyelenggara eventnya nih di hadapan gua ya boleh gimana oke ini eventnya kan di The Great Asia Afrika ya bang bener event doang gede tapi gak ada tempat udut guys ya gak boleh lah hahaha gak gak ya eventnya mantep banget ya ini ya maksudnya dari sejauh buang event tuh baru kali ini serame ini dan juga antusiasmenya banyak banget dari luar kota ya nah kita malah sampe luar pulau luar pulau luar pulau luar pulau disini ada yang dateng kesini bela-belain kesini nah justru ya sobat kaze yang lebih kaget lagi youtuber kondang coy iya sampe dateng kesini sampe dateng kesini gila tinggal nunggu yang satu juta subscribernya sampe sini aduh hahaha untuk pak bos dateng hahaha iya ya thank you thank you ya lanjut lanjut disana kira-kira ada yang bisa diceritain lagi gak apanya yang diceritainnya banyak nih loh soalnya kalo diliat dari omedi turnanya kan disini tuh banyak rame ya udah pasti rame iya ada yang mau dikasih sampaikan ya itu karena berhubungannya nih ya sebenernya pertanyaan gak 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 sengaja ya ini acara yang dateng itu total sampe ke 800 cosplayer dan dari the grid asia afrika sendiri menyatakan sampe ke media media televisi bahwa kita adalah acara pendatang yang baru untuk cosplay ter-ramai se-Indonesia alright jadi kita adalah konseptor acara yang mengumpulkan after pandemic ya kan after pandemic sebagai acara cosplay ter-ramai se-Indonesia berarti mau nyaingin ini dong apa class hang waduh jangan-jangan kalau nyaingin class kita masih belum bisa kalau masih jauh ya itu masih ribuan kita masih baru dan KC gak pernah kepikiran untuk nyaingin kesana ya kan tapi kayaknya bagus kalau bisa kayak gitu amin kalau misalnya kita bisa rame kita ramekan gitu kan untuk next eventnya oke yang jadi sesuatu lagi selain hal tersebut KC juga ada informasi yang bagus dan menarik yaitu untuk cosplay Boku no Hero Academia ini mungkin gak semuanya ya tapi kita berhasil mencetak rekor semoga aja ini rekor memang cuman kita doang dan kita adalah yang pertama meng-cosplay kan Boku no Hero Academia World Mission se-Indonesia jadi Todoroki Bakugo dan Deku nya ini ya Deku kan kita bertiga ini yang versi World Mission itu baru kita doang Trishogun yang pertama kali kemudian untuk Nana Shimura juga itu adalah Nana Shimura pertama se-Indonesia beserta Grand Torino nya juga itu yang pertama kalau Almaik kalau gak salah udah ada sih yang cosplay juga ya tapi untuk yang versi ini ini baru pertama kali kita jadi kalau misalnya video ini keluar udah berapa lama terus di edit oh ini memang bukan yang pertama kali kalian nontonnya tahun kapan gitu aja soalnya kita pasti ada aja yang nanti namanya cosplayer itu ada yang ingin mencoba juga dan ya udah ini Kakce ucapkan karena memang ini adalah yang pertama kali kami lakukan dan ini adalah kebanggaan meskipun tidak ada penghargaan yang datang pada kami cuman ini udah kebanggaan buat kita Trishogun dan Kakce juga mewakili Trishogun ya inilah kebanggaan kita semoga ini bisa terus dikenang ya kan amin mantap 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 berarti selain itu ada gak behind the scene nya gitu yang bisa diceritakan yang bisa diceritakan yang bisa diceritakan sebagai apa nih diandakan disana juga ada sebagai ahahnya dari cosplay nya sendiri gitu bisa dibilang Kakce ini juga bukan sekedar ketua pelaksana aja untuk acara ini Ritako Cosplay Festival 2022 tapi sebagai penggagas yang maju juga ke The Great Asia Afrika dulu ya kan waktu itu mau mengajukan untuk pertunjukan ternyata akan jadi sebuah event ya behind the scene nya adalah cosplay itu dianggapnya menurut Sangedan udah banyak si om kita apa ya dibilang ini pengemis nanti masuk gimana terus mereka nanti minta bayaran gak dan itu Kakce menjelaskan satu persatu terus ya gimana ya Kakce itu dari dulu kalau bikin event selalu aja terpentok dengan sesuatu dan saat di The Great Asia Afrika ini Kakce Alhamdulillah berhasil memberikan portofolio yang bagus untuk sekretasi Afrika yaitu event ini adalah event yang sudah ada fondasinya dan itu tidak langsung Kakce sekonyong-konyong datang ke TGA terus bilang ini ibu saya punya acara ini ini pak acara saya begini enggak tapi Kakce bawa portofolio itu apa yang sudah Kakce lakukan sedari 2010 mulai dari event kecil terus taraf nasional ikut dengan pemerintahan seperti apa semua Kakce jalanin protokolnya juga sampai detail ya dulu Kakce mulai bikin Naruto yang di Bandung lautan cosplay itu juga dengan cara seperti ini performance dengan map 360 derajat artinya ini tanpa blocking semua pemain bisa ada di dalam panggung dan itu konsep yang tidak mudah untuk dilakukan serta semua orang mungkin bisa tapi harus tahu porsinya masing-masing dan tahu kapan pemain-pemain itu bisa keluar dan Kakce ini mencoba performance ini secara utuh dan akhirnya tahun ini memang kita masih banyak halangan sih ya banyak halangan mulai dari faktor hujan banyak properti yang akhirnya tidak bisa dipakai karena hujan dan akhirnya ya inilah yang terjadi tapi tanggapan The Great Asia Afrika ketika melihat ini ini sebuah pertunjukan yang luar biasa katanya tidak ada orang yang mampu sih untuk memikirkan hal seperti ini apalagi kalau sudah kondisi hujan bahkan talent yang sudah ini pun apa ya bisa dibilang profesional mungkin ya yang profesional pun ketika sudah hujan juga mereka akan oh mending juga tidak tapi kita tetap menunjukkan ini loh kita sudah ada kita nekat jalan apapun yang terjadi dengan full resiko nya karena di cosplay yang kita lakukan ini adegan stun yang benar-benar kelihatannya sepele cuman guling-guling biasa ya kan tapi kita lakukan secara seperti itu meskipun itu terlihat biasa tapi kalau misalnya orang lain melakukan hal tersebut belum tentu loh ya jatuh kayak gitu enak itu sakit lupa banyaklah nanti yang bisa Kak Z ceritakan tentang event ini tapi memang kesan-kesannya Kak Z selama acara ini tuh macem-macem dan buat event The Great Asia Afrika ini Kak Z ya dari nol bener-bener dari nol banyak penolakan juga dari tahun 2010 Kak Z bikin dan ini yang Kak Z alami sampai sekarang mungkin sesuatu itu pasti aja ada dan orang pasti akan pasti dibenci sih sama orang macem-macem dan Kak Z nggak peduli nggak peduli tapi yang pasti Kak Z pengen cosplay itu lebih baik dan apa ya cosplayer-cosplayer baru tuh punya jiwa kompetisi lagi nantinya dengan ada acara ini ada wadah ini Kak Z harap cosplayer-cosplayer baik yang sudah sering dan yang sudah apa ya malang melintang gitu kemana-mana bisalah kita nanti berkolaborasi juga tukar pikiran masalah konsep gitu kan ditambah lagi untuk cosplayer-cosplayer baru nanti kalian juga boleh bergabung dengan kita di Kampung Cosplay sini untuk acara-acara berikutnya makanya Kak Z apa ya untuk acara ini tuh banyak banget keluh kesahnya mungkin di next pembahasan Kak Z bakal lebih detail lagi nih apa aja sih keluh kesah yang dialami disini karena ini dramanya macam-macam loh sampai detik terakhir mungkin ada yang nonton Kak Z sampai akhir itu kenapa Kak Z sampai uh ngejolok banget dan Kak Z sebenarnya paling nggak bisa nangis itu orangnya ya tapi setelah 10 tahun kena tipu lah dibohongin orang dan itu tuh dibohonginnya bukan cuman masalah duit 10 ribu 100 ribu sejuta puluhan juta dan orang kalau bilang kok hasil Kak Z mau bohong ini tuh lu gila bro 50 juta 100 juta tuh gila coy apalagi Kak Z nggak pernah punya kerjaan yang kayak gitu gitu kan dari dari mana Kak Z udah abis macem-macem hanya untuk ide gila yaitu memwujudkan cosplay ini bisa lebih bagus padahal Kak Z bukan orang yang apa ya istilahnya dulu tuh cuman hanya ingin cosplay hanya ingin cosplay mewujudkan karakter dari mendiang ayahnya Kak Z doang yang dulu setiap hari minggu itu nontonin sensei ya dan Kak Z ini diminta secara tidak langsung tuh pengen dong bapak lihat sensei yang asli udah hanya dari situ tapi setelah lihat komunitasnya setelah lihat ininya Kak Z pengen lihat kayaknya di Indonesia ini bisa jadi lebih baik gimana ya caranya makanya ada sebutan kemarin kan di acara Kak Z tidak mau ikut AFA atau WCS bukan tidak mau Kak Z bisa ikut tapi yang namanya kompetisi itu pasti ada menang ada kalah bisa ikut bisa Kak Z bisa jahit bisa ini bisa tapi Kak Z itu punya teman-teman yang kapasitasnya itu nggak nyampe ke sana belum tentu bisa lolos di WCS atau di AFA segitu banyak orang nah Kak Z pengen nih Trisogun ini membawahi aliansi Trisogun supaya bisa go internasional kita perform secara team dengan baik nah itu tujuan Kak Z setelah itu untuk event-eventnya juga Kak Z pengen ya cosplayer itu harus lebih dihargai bukan sekedar ketika lihat oh ini cosplay ini mah yang amin nggak bisa karena kita hobi dan hobi ini adalah hobi untuk semua orang oke jadi hati-hatilah untuk para apa ya pengemis yang suka ngamen gitu kalau udah tahu karakternya ini karakter yang berlisensi gitu ya itu tolong jangan dipakai untuk ngamen karena citranya itu ya kebayang kalau misalnya kalian udah bikin karakter bikin konsep terus konsep kalian dipakai hanya untuk ngamen sama orang itu rasanya gimana kita tahu kok kalau misalnya uang itu memang semua orang butuh tapi ya kita hargai juga lah kalian juga kan untuk yang mengamen itu juga inginkan dihargai orang gitu kerja keras gitu kan menghibur orang lain tapi janganlah sampai merusak karakter orang nah itulah sedikit dari event yang kemarin Kak Z jalanin semoga aja di next event bisa lebih bagus lagi dan kita bisa lebih matang lagi dan Kak Z ingin ucapin terima kasih banyak untuk Trisogun dan aliansi Trisogun kerja keras kita terbayar sekarang dan untuk The Great Asia Afrika Kak Z ucapin banyak terima kasih sudah mau mendengarkan ini loh cosplay dari Trisogun dan yang lebih hebat lagi Kak Z ucapkan untuk Ritako karena berkat Ritako ini semua bisa terwujud tanpa Ritako mungkin Trisogun ini hanya sekedar tim yang event to event saja enggak akan jadi seperti ini Kak Z harap cosplay di Indonesia bisa terus berkembang dan lebih bagus lagi nantinya ya ya udah Kak Z pamit Om Editor tidak ada kata-kata lagi akhirnya kayaknya udah sih udah nanti buat pertanyaan di part selanjutnya oke kita masih ada beberapa obrolan lagi jadi supaya nggak kepanjangan segini dulu terima kasih sudah nonton akhir kata Kak Z mengucapkan Sampura Suminasan dan kita akan bertemu lagi di Silver Kak Z channel dan kita akan create an otaku to be better terima kasih sudah menonton dadah selamat menikmati